Ketika bulan Mei tahun 1940, Belanda diduduki nasi Jerman. Mereka, para pemuda yang bertahan di Belanda, banyak bergabung dalam verset atau perlawanan. Antara lain, ada kelompok pemuda-pemuda Indonesia yang membentuk organisasi disebut Untung Suropati. Karena mereka berpegang pada komitmen, Belanda bebas, Indonesia merdeka. Dan itu salah satu bagian dari manifesto perhimpunan Indonesia di Belanda. Beberapa orang dari Indonesia ketangkap di penjara karena membantu menyelamatkan beberapa orang Yahudi. Ketelibatan Irawan Sujono dalam gerakan perlawanan bawah tanah menentang pendudukan pasukan Nazi Jerman di Belanda akhirnya terhenti pada tanggal 13 Januari 1945. Pada hari itu, muda bangsawan Jawa ini kugur ditembak tentara Nazi di kota Leiden saat berupaya meloloskan diri dari kejaran mereka. 71 tahun kemudian, Tuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Irawan Sujono dalam gerakan perlawanan terhadap pasukan Nazi. Pemerintah Belanda mengabadikan nama Irawan Sujono menjadi nama sebuah jalan di kawasan Ostdorp, Amsterdam.